Om Swastiastu Apa itu? Om Swastiastu Jadi om Swastiastu Jadi salah satu penemuan ketika rekonstruksi Kepada anak-anak Jadi saya menambahkan bahasa Ternyata bahasa dikenal Aduh, sebetulnya kita bisa mengkombinasikan apa saja Asalkan kita lebih kreatif dan inovasi Om Swastiastu Pemirsa Bali Express Berjumpa lagi bersama saya, Wiwin Meliana Dan kali ini kita akan membahas Salah satu hal yang sangat unik Yaitu Alat musik tradisional genggong Nah, alat musik tradisional genggong ini Merupakan salah satu alat musik yang berasal dari Banjarpego, Sesetan dan Pasar Seperti apa alat musik genggong nih ke? Kita akan langsung saja Sapa narasumber yang sudah hadir Pada kesempatan kali ini Om Swastiastu Om Swastiastu Beliau merupakan Bapak Made Agus Wardana Salah satu seniman dan juga Seniman nih genggong Yang tahu bagaimana sejarah genggong Dan juga seperti apa sih genggong itu yang ada di Banjarpego, Sesetan dan Pasar Bali Baik, ini berbicara masalah alat musik tradisional Seperti apa sih? Apa sih itu genggong mungkin bisa diberitahu pemirsa Bali Ekspres Bapak? Oke Jadi Kita di Banjarpego, Sesetan Dan bersyukur sekali bahwa kita memiliki sebuah komunitas genggong yang ternyata sudah ada sejak zaman dulu Dan ini menjadi upaya kita untuk tetap memperkenalkan dan melestarikan genggong yang ada di Banjarpego, Sesetan itu sendiri Nah apa sih sebenarnya genggong? Ya genggong itu sebetulnya hampir di seluruh dunia ada Cuman penamaannya saja yang berbeda-beda Seperti kalau di Indonesia misalnya di Jawa Barat itu disebut dengan karinding Memang modelnya atau bentuknya fisiknya sedikit berbeda Kemudian cara memainnya hampir sama Kemudian juga ada di Kalimantan juga di bidang kurinding Kemudian genggong itu juga disebut juice hub bagian daripada alat musik yang kategorinya ideofone Nah genggong sendiri di Bali kan kita sudah mengenal beberapa tempat yang memiliki alat musik genggong yang kecil yang unik yang betul-betul memiliki suara yang sangat berbeda dari yang lain Misalnya di Karangasem juga ada di Batuan juga sudah terkenal Dan ternyata di Denpasar sendiri kita tidak mengetahuinya Ternyata kita memiliki di Denpasar yaitu di Banjarpego Sesetan ini Dan pada tahun 1930-an bilanglah 36-37 kakek saya bernama Pekak Danjur Dan beliau adalah seniman genggong yang memiliki komunitas genggong Jadi grupnya itu ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang melakukan kegiatan saling bertemu sosial lah Jadi mereka membawakan genggongnya masing-masing Dan ternyata disitu mereka lama-kelamaan membuat gendengnya sendiri Kemudian juga meniru gendeng-gendeng orang lain Dan pada akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas yang memang secara resmi tidak kita ketahui Dan pada tahun 2019 lalu kita melakukan rekonstruksi daripada genggong-gendeng pada kegiatan Pestak Senian Bali 2019 Dan bagi anak-anak kita terutama anak-anak muda generasi kita disini merasa kaget bahwa apa sih itu genggong? Nah sebelum kita melanjutkan ke pembincaraan berikutnya Saya akan perkenalkan inilah yang dimaksud dengan genggong Jadi genggong itu sebetulnya sebuah instrumen musik yang sangat simpel Yang dibuat bisa dengan bambu dan juga dengan puk-puk ya Pohon enau itu, papahnya pohon enau, puk-puk Menurut pamannya saya yang sebagai pembuat Bapak Iketut Ragyo Dan beliau adalah anak daripada anak keempat ya Empat kelima Dari Pekak Danjo sendiri yang memiliki keahlian membuat genggong Dan beliau lah yang membuat genggong ini sampai sekarang Dan diturunkan kepada kita cara memainkannya Cara mempraktekannya Sebetulnya kalau kita boleh bilang tidak sulit kok Asalkan kita mau belajar sungguh-sungguh Pertama ini genggong ada tali di sebelah kiri Kemudian ada pengedatnya ya Penariknya di sebelah kanan dengan benang Dan disini dibilang ada yang lidahnya lah dibilangnya Nah di tengahnya ini ada gambir untuk buat supaya dia ngepir Untuk ngepir suaranya Mungkin kalau saya pegang yang disini Jadi megangnya seperti ini Kemudian disini kita ambil yang benang sebelah kanan ini Ini kita tarik akan mengeluarkan suara Nah suara ini Kita tempelkan di mulut kita Untuk mendapatkan suara lebih panjang Jadi mulut kita sebagai tenggorokan Atau mulut sebagai resonator Mungkin bisa langsung praktekkan Jadi suaranya seperti ini Jadi skill nadanya adalah Hampir sedikit ke selendro ya Jadi mulut itu dia bersuara seperti ini Jadi ketika kita menarik ini Ada getaran ini Getaran nadanya masuk ke mulut kita Nah disitu dia terdengar kedengarannya panjang Dan sedikit hati-hati Karena pentalan lidahnya ini bisa mengena gigi Kadang-kadang itu yang membuat Bagi para pemula yang kadang-kadang menimbulkan Uh sakit nih Nah kalau dicoba Saya yakin siapa pun bisa mempelajarinya Asalkan ada kesungguhan kita untuk belajar Jadi sesuatu itu pasti bisa dipelajari Jika kita benar-benar fokus dan sungguh-sungguh Nah itulah genggong ini yang sangat sederhana Kalau dimainkan kadang solo sendiri Jadi orang main sendiri Jadi genggong ini juga bisa diiringi oleh suling Geguntangan, gamelan yang lain Dalam perkembangannya saya juga mencoba dengan gitar Dengan alat-alat musik cello Segala macam Jadi semua bisa dimainkan Jadi bisa dikombinasikan Bisa dikombinasikan Alat musik tradisional lain maupun alat yang modern Dan ini juga saya kadang memakainya dengan Memainkannya dengan gamelan mulut Saya campur dan mix Kemudian bisa dia juga Dalam penemuan saya beberapa tahun lalu Saya mencoba dia mengucapkan sesuatu Mungkin bisa diketahui Apa itu? Om Swastiastu Jadi om Swastiastu Jadi salah satu penemuan ketika rekonstruksi Kepada anak-anak Jadi saya menambahkan bahasa Ternyata bisa dikenal Itu sebetulnya kita bisa mengkombinasikan apa saja Asalkan kita lebih kreatif dan inovasi dalam hal ini Nah Pak, dengan alat musik yang begitu sederhana Pembuatannya juga sederhana Menghasilkan suara yang begitu luar biasa Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika membuat genggong Saya pikir tentunya genggong ini Kalau tidak orang ahli bikin mungkin Dan yang mengenal benar-benar Kebetulan kakak Pak tut saya yang membuatnya dengan skill yang tinggi sekali Memerlukan energi dan ketenangan Karena memang tidak gampang membuat seperti ini Karena dia sudah berkali-kali coba Ada yang bagus, ada yang tidak Dan dari lima yang dia buat Kadang-kadang dua yang paling kita pakai bagus Kemudian kita harus mencocokkan satu sama lain Nada yang satu dengan yang lain supaya sama Kalau tidak sama nanti agak sedikit kurang baik jadi kedengaran Memang dalam pembuatan ini Memerlukan ketekunan Memerlukan skill dan keahlian Dan tentunya tidak sembarang orang yang juga bisa Dan sekali lagi kalau dipelajari Pasti bisa membuatnya itu Ini kan bisa dibuat dari bambu dan juga pohon enau Adakah hasil atau suara yang dihasilkan itu berbeda Pak? Oh iya Sangat berbeda Jadi menurut Kak Ragyo sendiri Dia bilang sih Dia lebih suka yang bambu Karena kakek kita dulu disini yang bambu Karena lebih Lebih keras ketanya suaranya Entah bagaimana ininya Jadi lebih Kalau yang itu Ada yang bilang Yang pohon enau yang lebih baik Tapi kalau disini Kita bambu yang lebih baik Dan ini tentunya harapan kita Harapan kita adalah Tentunya Kita perlu Apa namanya Perlindungan Perlu perhatian yang Lebih baik lagi Lebih banyak lagi Perlu perhatian yang